Intro Neraka adalah tempat yang penuh kesengsaraan yang diperuntukkan bagi manusia yang durhaka Informasi dasar siksa api neraka banyak tertuang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda perihal siksa yang paling ringan di neraka Sungguh siksa yang paling ringan bagi penduduk neraka di hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di ujung kedua tumitnya dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya Depinya dahsatnya siksa api neraka sehingga siksa yang paling ringan sekali merupakan bentuk siksa yang dirasa sangat berat Akan tetapi ada kisah unik tentang orang yang masih melakukan zikir atau wiritan kepada Allah SWT padahal dirinya sudah menjadi penghuni neraka Hal ini disampaikan dikisahkan oleh Kiai Haji Ahmad Ba'uddin Nur Salim atau Gus Bahak Guru Kita Tercinta pengasuh penduk pesantren Tafizil Quran di Rembang Jawa Tengah Beliau mengisahkan ada orang yang di neraka sudah ribuan tahun lamanya tapi tetap wiritannya Hanan Yamanan Wahai Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Pemberi mendengar orang yang berzikir di neraka kemudian Allah SWT mengutus Malaika Jibril untuk mencarinya namun Jibril tidak menemukannya hingga Allah menunjukkan lokasi neraka yang ditempatinya lalu Jibril diutus Allah SWT Jibril siapa hambaku itu Jibril pun tidak ketemu untuk mencarinya kesana kemari Jibril mencari tidak ketemu akhirnya Allah menunjukkan dia di dasar neraka yang terjebit cerita Gus Bahak Gus Bahak juga menceritakan dalam kondisi sedang menghadapi siksa api neraka namun dia tetap tidak mengeluh bahkan dia masih tetap berzikir kepada Allah SWT meski demikian tetapi dia tidak pernah mengeluh tetap wiritan Ya Hanan Yamanan Ya Hanan Yamanan terang Gus Bahak ketika mencikisahkan kisah ini kemudian ketika Jibril sampai di neraka dan menjumpainya maka ditanya perihal kenapa masih berzikir kepada Allah padahal engkau tengah menjalani siksaan kemudian ahli neraka ini menjawab dengan entengnya bahwa meskipun di neraka saya tetap akan berzikir kepada Allah SWT kemudian ketika Jibril sampai di neraka dan menjumpainya Jibril bertanya Wahai Fulan kenapa engkau di neraka dan disiksa engkau masih tetap berzikir kepada Allah SWT dengan entengnya orang ini si Fulan ini menjawab tidak ada hubungannya dengan keadaan saya bagaimanapun Allah tetap yahanan yamanan Allah tetap maha pengasih dan Allah tetap maha pemberi akhirnya singkat cerita Allah memasukkan ahli neraka ini ke dalam surganya Allah SWT lalu Kusbahak menerangkan alasannya manusia tersebut akhirnya kenapa masuk surga menurut Kusbahak itu semua atas kehendak Allah dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kehendak Allah meskipun telah di alam akhirat sebab Allah itu Tuhan dunia sampai akhirat logikanya gampang kamu bilang waduh-waduh itu memanggil siapa itu kan kalimat yang tidak jelas maksud dan tujuan kata Kusbahak tapi kalau kamu baca yahanan, yamanan kan jelas bahwa itu memanggil Allah dan Allah tetap Tuhan di dunia dan akhirat jangan kamu bilang akhirat itu semuanya selesai tidak Allah tetap Tuhan dunia dan akhirat kemudian Kusbahak juga menandaskan bahwa ketika ada orang yang masuk neraka lalu dikeluarkan dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga itu merupakan hak prerogatif Allah SWT jika Allah berkehendak maka tidak ada yang mustahil dan semuanya terserah Allah ada juga yang masuk neraka lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke surga ya itu terserah Allah penyebabnya adalah orang tersebut sudah ditaktirkan masuk surga namun lantaran kesalahannya sewaktu di dunia maka sementara waktu dihukum di neraka tapi namanya dipenjara suatu saat akan tetap dikeluarkan dan dimasukkan ke surga kamu harus yakin kalau Allah berhak melakukan apa saja yang Allah kehendaki kata Kusbahak lalu untuk menguatkan pendapatnya Kusbahak mengutip firman Allah dalam Al-Quran Surat Hud ayat 106-107 yang artinya maka ada pun orang-orang yang sengsara maka tempatnya di dalam neraka disana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki meskipun demikian Kusbahak mengatakan bahwa hal tersebut tidak berlaku untuk orang yang sudah jelas dimnas oleh Allah akan dimasukkan neraka untuk selama-lamanya seperti orang kafir yang hingga akhir hayat tetap kafir tapi tidak usah membayangkan yang sudah mansus yang sudah jelas yang sudah dimnas misalnya orang kafir tetap kafir sampai mati kita harus yakin dia selamanya di neraka karena itu sudah jelas mansus secara jelas dalam Al-Quran bahwa dia kekal selamnya di neraka tapi ketika kita muslim ketika kita mu'min ketika kita melafalkan la ilaha illallah sampai akhir hayat nanti pasti ada kesempatan dan pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala demikian sahabat guru kesang sekalian kisah ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwa apapun yang terjadi Allah tetap Tuhan baik keyakinan ini kita bawa di dunia di akhirat telah tetap kita harus bawa selamat menikmati terima kasih